Intro Halo Sobatku, tenang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program podcast Bincang Asik Sobatku Persembahan dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solobaru Sobatku, hamil merupakan satu momen yang sangat dinantikan oleh para ibu-ibu sekalian Namun tidak semua ibu-ibu mengalami episode kehamilan yang menyenangkan Ada juga beberapa ibu yang mengalami kondisi kehamilan yang kurang menyenangkan Seperti riwayat keguguran yang berulang atau mengalami kenaikan tekanan darah selama masa kehamilan Ada juga yang mengalami lonjakan kadar gula darah yang meningkat selama kehamilan Dan kadang-kadang juga susah mencari penyebabnya Mau kemana, bertanya kepada siapa, harus periksa apa Nah saat ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan pakar Selamat datang Dr. Nutria Widya Spesialis Opsetri Ginekologi, Konsultan Veto Maternal, Magister Kesehatan Dr. Nutria apa kabar? Baik Dr. Yohana, kabar baik Kabar baik, sehat selalu ya dok Sehat, semangat Dr. Nutria ini awet muda dan awet cantik sobatku Manis dok Awet muda dan awet manis Dok boleh disapa dulu sekalian perkenalan sedikit nih dok Buat para sobatku sekalian Silahkan dok Halo sobatku, saya Dr. Nutria Widya Purna Anggreni Spesialis Opsetri Ginekologi, Subspesialis Veto Maternal Senang sekali rasanya saya diundang di podcast Bincang Asik bersama Garden Hospital Dr. Unsolo Baru Bersama Dr. Yohana tentunya Dr. Nutria mungkin kliniknya di mana dok? Saya di Dr. Unsolo Baru Saya di Dr. Unsolo Baru pastinya dok untuk polis spesialis di hari Senin, Rabu dan Jumat Dan juga saya ada di rumah sakit Dr. Muardi dan juga di rumah sakit Permata Terin Utama di Bekonang Di Solo Baru sudah lumayan lama ya dok? Sudah lama dok, dari kecil dok, wah ini berarti agak besar ini Saya di Dr. Unsolo Baru sejak tahun 2012 dok? 2012, 10 tahun ya dok? 10 tahun disini Nah sobatku ini mungkin masih belum banyak yang kenal ya dok? Sebetulnya spesialis Opsetri Ginekologi, Subspesialis Veto Maternal Panjang banget ya dok? Iya Ini tuh khususnya apa sih dok? Cerita dikit berarti ya dok ya Jadi gini dokter kandungan itu banyak macam-macam sebetulnya Kalau dulu mungkin orang hamil itu kan periksanya mungkin awalnya Mbah Dukon dulu Terus meningkat ke bubidan Bubidan nanti jadinya ke dokter Sekolah lagi dokter kandungan Dokter kandungan ini sekolah lagi dok? Nah ada yang penjurusan subspesialis ada yang mengurusi khusus untuk hamil ibu dengan resiko tinggi Atau mungkin resiko ke bayinya Nah itu yang Veto Maternal, Vetal dan Maternal Jadi kita dua-duanya yang kita lebih khususkan untuk kita evaluasi dan monitor Jadi dari ibunya dan juga dari bayinya atau kedua-duanya Ada juga yang dokter kandungan umum Jadi dokter kandungan umum itu kan banyak mengurusi dari mulai kehamilan Dari misalnya ada kanker daerah kandungan Tapi kalau kita sudah menjurus ke suatu subspesialis itu kita memang lebih spesifik Kalau memang kehamilan dan resiko-resikonya itu berarti ke Veto Maternal Kalau nanti misalnya ke peranakan turun atau ke kanker itu dokter kandungan subspesialisasi yang lain Gitu dok Berarti tadi kan sempat disinggung dokter Nutriani dok Ada yang hamil dengan resiko tinggi gitu ya dok Nah kondisi apa saja sih dok yang termasuk hamil resiko tinggi nih dok Iya jadi kadang-kadang masyarakat tuh masih bingung ya ibu-ibu hamil gitu merasanya kan Wah seneng banget nih saya sudah hamil gitu kan Tapi di sisi yang lain mesti ada yang khawatir nih Ini hamil saya nanti gimana ya baik-baik saja nggak ya Hamil saya ini normal-normal aja nggak ya Hamil saya ini nanti resiko tinggi nggak ya Ada juga yang mungkin lama kok nggak dikasih-kasih keturunan Kok nggak hamil-hamil saya ini ada apa ya Atau memang biasa ada pernah saya punya pasien juga dok itu hamil ke-11 Tapi satu sampai sepuluh keguguran semua Dan itu kurat berulang-ulang Nah ini yang namanya hamil resiko tinggi Berarti dalam kehamilannya ini Baik ibunya atau bayinya itu kemungkinan untuk terjadi komplikasi Dari pada saat sebelum hamil pada saat hamil atau setelah melahirkan Jadi banyak dong kalau misalnya yang sebelum hamil itu Misalnya ibunya sudah pernah ada riwayat penyakit sebelumnya Dari mulai sakit jantung, sakit DM, diabetes mellitus Sakit metabolik semuanya, tiroid Atau sekarang yang banyak autoimun, SLE, sorgen Atau mungkin juga ada infeksi virus dari HIV, hepatitis, sipilis, infeksi menular seksual Itu pun juga termasuknya hamil resiko tinggi Untuk bayinya sendiri Misalnya dalam berhubungan dengan kehamilannya ini sendiri Misalnya bagaimana dengan kemungkinan untuk kelahiran prematur Bagaimana dengan placentanya Apakah placentanya nanti menutupi jalan lahir atau tidak Perdarahan nanti sebelum melahirkan Terus bagaimana nanti apakah ada preeklamsi atau tidak Hipertensi dalam kehamilan atau tidak Kemudian juga bayinya kembar atau tidak Atau mungkin dari ibunya sendiri Ibunya obesitas atau tidak Jangan salah obesitas juga masih merupakan masalah ya Karena ibunya nanti kalau obesitas Mestinya nanti bisa berkembang ke preeklamsi Ke diabetes dalam kehamilan Jadi memang kita harus evaluasi Dan tugas kita untuk menghantarkan Supaya sampai nanti melahirkan kondisi ibu dan bayinya baik Jadi sebetulnya cakupannya luas nih sobatku Bahkan sebelum hamil pun dalam kondisi-kondisi Dengan underlying disease tadi Si ibu ini sudah bisa periksa ke subspesialis Veto maternal ya dok Betul dok Jadi kadang-kadang gini dok Saya nih hamilnya resiko tinggi enggak Kapan saya bisa tahu kalau saya hamilnya resiko tinggi enggak Itu yang pertama ditanyain ya Monggo biasanya nanti kalau Biasanya kalau ke dokter kandungan umum general Itu akan tetap di screening ya Awalnya mungkin ke bidan Terus ke dokter kandungan Oh dokter kandungan ternyata menemukan yang Misalnya ketubahnya kok banyak ya Atau ketubahnya kok sedikit ya Atau bayinya kok kecil ya Kok enggak tumbuh dengan sesuai dengan usia kehamilannya Nah itu biasanya nanti akan dirujuk Untuk ke pemeriksaan Veto maternal Apa enggak boleh kalau mau periksa sendiri boleh Saya nih resikonya bagaimana dok Nanti pastinya kita akan mengevaluasi Ini dari mulai anamnesis Ibunya bagaimana Ada riwayat obstetrinya Apakah memang pernah keguguran Atau pernah melahirkan dengan bayinya yang meninggal Atau mungkin bayinya kelainan cacat bawaan Atau mungkin pernah melahirkan dengan anaknya ada down sindrom Ada kelainan genetik yang lain Atau mungkin ibunya ada penyakit tadi seperti yang sudah saya sampaikan Atau misalnya ada riwayat keluarga itu pun juga sangat berpengaruh Oh termasuk ya Tapi kalau pemeriksaan Veto saya jadi stress Dokternya nanti tahu semakin tahu saya semakin stress Nah jangan begitu Karena memang harus dievaluasi dok Lebih tahu lebih dini maka yang kita harapkan bisa ditata laksana Supaya nanti outcome nya akan baik Jadi bukan menimbulkan ketakutan Kecemasan dan ketakutan Tetapi dengan diketahui lebih dini tadi Bisa di treatment Bahkan yang sebelum hamil bisa dipersiapkan ya dok Supaya kondisi selama hamilnya bisa lebih optimal Betul sekali Saya banyak Saya tuh pengen sebenarnya mau pemeriksaan ke Veto maternal Tapi saya nanti takut dok kalau ketahuan macam-macam saya harus gimana ya gitu Betul Jadi kalau kita tahu dari awal itu kan kita lebih prepare Kita lebih waspada Oh yang harus dilakukan begini Harus mungkin pengobatannya ini Ini sebaiknya tahu dari awal sehingga nanti tidak terjadi misalnya yang dikhawatirkan ABCD Betul Daripada nanti lahir tiba-tiba bayinya Ternyata mohon maaf bayinya oh cacat jantungnya Oh bayinya meninggal di dalam kandungan kan ya emang-emang Padahal kan sudah diharapkan lama Hamil 9 bulan yang dinanti nanti ke outcome nya tidak sesuai gitu dok Nah itu tadi sobatku pentingnya pemeriksaan Veto maternal ya dok Bahkan bisa juga konsultasi untuk mempersiapkan kehamilan ya dok Betul dok Terutama untuk tadi yang disebutkan dokter nutria nih Misalnya ada riwayat keluarga aja Yang mengalami kondisi kehamilan yang kurang baik gitu ya dok Itu bisa segera konsultasi ke subspesialis Veto maternal Nah untuk pemeriksaannya sendiri nih dok Apakah yang diperiksa ini apa jesi dok Kalau dengan Veto maternal Apakah cukup dengan USG aja atau plus-plus pemeriksaan yang lain Ya dok Jadi gini Itu pun juga banyak ditanyakan Apakah pemeriksaan Veto maternal itu berarti pemeriksaan 4D Oh bukan gitu ya Jadi kalau pemeriksaan Veto maternal itu gini Tidak semuanya yang periksa ke dokter Veto maternal itu berarti sudah diperiksa Veto maternal gitu ya Jadi pun sebenarnya kan kita ada perbedaannya Kapan kita melakukan screening Kapan kita mencurigai sesuatu Oh ini kalau misalnya kita screening penapisan dini ya dok Misalnya kita penapisan dini pada awal trimester Kemudian kita ketemu ada sesuatu yang tidak normal Berarti kita tetap nanti akan evaluasi bagaimana dengan aliran darahnya Pertama mestinya dari kita anamnesis dulu ya Kita riwayatnya bagaimana kita telisik lebih dalam Bagaimana dengan pohon keluarganya Tadi yang saya sampaikan Ada riwayat apa saja di keluarganya Pernah melahirkannya seperti apa Alkamnya misalnya bayinya sehat tidak Sampai tumbuh kembangnya Nah misalnya saya riwayat cesar 2 tahun yang lalu Bayinya sekarang berarti berapa tahun Apa yang sudah bisa dilakukan gitu Jadi kita sampai detail begitu dok pertanyaannya Terus ada riwayat apa saja Pemeriksaan-pemeriksaan apa yang sudah pernah dilakukan gitu Termasuk nanti kalau mau prekonsepsi counseling Kita juga meriksanya seperti itu Kalau sudah hamil Nah kita lihat kalau pemeriksaan Veto maternal Dari ujung kepala sampai ujung kaki dok Jadi dari kepala misalnya Kalau kita screening ada kelainan apa Bagaimana dengan aliran pembuluh darahnya Apakah ada kelainan atau tidak Ke arah kelainan genetik Kelainan cacat bawaan bagaimana Dan juga pastinya ibunya tetap kita periksa Pemeriksaan fisik ke ibunya Pemeriksaan penunjang Laboratorium Apa saja yang harus diperiksa gitu Jadi intinya memang semuanya akan lebih detail gitu Jadi pemeriksaannya memang kompresif ya dok Dan khusus mulai dari screening bahkan ya dok Mengkaji dari riwayat-riwayat Dan anamnesa ini mungkin lebih ke Apa ya dok Keluhan Kemudian riwayat tadi ya dok Riwayat kehamilan sebelumnya Riwayat keluarga gitu-gitu juga ternyata di screening semua ya dok Karena nanti beda dok Antaranya misalnya yang gampang aja keguguran gitu Ibu pernah keguguran Kegugurannya karena apa Karena enggak berkembang Atau karena memang keguguran Usia kehamilan berapa Itu penyebabnya kan beda-beda Kita memang khusus mempelajari untuk itu Menyiapkan nanti gimana supaya tidak terulang Supaya outcome kehamilannya untuk ibu dan bayinya baik gitu dok Baik Dan untuk pemeriksaannya sendiri dok Berarti sebaiknya kapan sih dok Atau berapa lama sekali Oh ya Untuk diperiksa secara keseluruhan Komprehensif itu tadi ya dok ya Jadi kalau memang ibu ibu hamil ini curious to know Apa ya pengen tahu Ini hamilan saya itu baik-baik aja enggak ya gitu Monggo tindak ke veto dulu Nanti kita mesti evaluasi satu-satu dari anamnesis pemeriksaan fisik gitu Dari awal kehamilan dok Jadi sebenarnya usia kehamilan terapun ya Iya Kalau trimester awal atau kalau kadang-kadang mungkin sudah ke dokter kandungan Kalau misalnya dokter kandungan umum itu mencuri daya ada sesuatu Mestinya akan dirujuk ke veto Tapi kalau misalnya memang kepingin sendiri ya Monggo Mau trimester satu atau sebelum hamil pun kita tetap akan mempersiapkan ibu itu Banyak sekali yang datang misalnya hamil riwayatnya solusio placenta Riwayatnya preeklamsi kapan saya boleh hamil lagi Atau riwayatnya kemarin lahir tanpa batuk kepala gitu Kapan saya boleh hamil lagi nanti kira-kira terulang atau enggak Nah ini biasanya prekonsepsi counseling dok Dari awal sebelum hamil kita siapkan dulu Atau dengan otoimun kapan saya boleh hamil ya ini saya SLE dok Nanti kita lihat bagaimana kondisi penyakitnya parameter-parameter yang lain gitu dok Nah kalau tadi seperti disebut dokter Nutri ya dok Untuk kelainan bawaan gitu ya dok Mohon maaf cacat dari lahir gitu Iya dok Sebenarnya bisa dideteksi itu paling awal umur kehamilan berapa dok? Ya tergantung cacat bawaannya dok Kalau misalnya memang kearahnya genetik kromosom anomaly Jadi kelainan karena genetiknya itu trimester 1 Mestinya kita sudah bisa evaluasi Yang sering kita evaluasi mungkin kearah down syndrome ada enggak ya gitu Kalau kearah down syndrome itu dari trimester 1 Mesti kita sudah bisa detekt Bagaimana dengan penebalan tengkuk Bagaimana dengan tulang hidungnya gitu kan Harusnya memang sudah terdeteksi dari awal Karena untuk kalau memang betul-betul kearah trisomi Kena kelainan ke arah genetik kromosomal Itu dari awal sudah terlihat Tetapi kalau misalnya kelainannya yang misalnya polihidramnion gitu Air ketubahnya banyak Itu baru kita bisa detekt mungkin setelah dia berproduksi urinnya Kurang lebihnya 16 minggu Atau kalau misalnya yang paling banyak sekali Yang masih tinggi sekali Kematian ibu di dunia dan juga di Indonesia Itu adalah preeklamsi dok Preeklamsi ini kita sebenarnya bisa untuk mempredik preeklamsi Pada usia kehamilan setelah 13 trimester awal Ke trimester 1 ke trimester 2 Ada pembuluh darahnya yang menyempit nggak Notching arteri uterina nggak Itu nanti bisa kita evaluasi dari Doppler Jadi memang butuh USG yang khusus Dan main behind the gunnya juga harus khusus Jadi pemeriksaannya memang harus detail Itu di trimester awal bisa Bisa nggak ya nanti terulang preeklamsi Bisa mencegah nggak ya Kalau kita tahu dari awal supaya kita bisa mencegah Jangan takut Bahkan untuk preeklamsi meskipun belum timbul Gejala klinisnya Ini sudah bisa didetect ya dok Sudah bisa diprediksi Hati-hati ya ibu ini nanti Kira-kira nanti usia kehamilan 34 minggu keatas Mungkin akan terjadi preeklamsi Untuk sebab itu jadi jangan begini 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 Harus dengan treatment ini 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 gitu dok Bahkan bisa mencegah supaya Kejala preeklamsinya nggak jadi Nggak jadi timbul Betul Treatment dari awal Nah untuk kelainan dari janinnya sendiri ini dok Kalau tadi sempat disebutkan dokter nutria juga ya dok Ada yang misalnya kelainan kromosom dan lain-lain itu terdetect di awal Iya dok Apakah ada kelainan-kelainan lain yang bisa dideteksi juga dok Dari pemeriksaan Veto ini Banyak dok Jadi kalau pemeriksaan Veto itu sebenarnya kan dari ibunya Kemudian dari bayinya lah Bayinya ini komponennya kan dari bayi itu sendiri Dari placentanya dan juga dari Kondisi lingkungan environmentnya dari ketuban misalnya Gampangnya Nah kalau misalnya Ini tadi kan sudah ngomong bayi banyak Nah sekarang yang lagi tren banget itu Placenta akreta Nah placenta akreta ini tren sekali karena Masih menjadi momok dok Perdarahan Dan itu Placenta akreta itu perlengketan di placentanya Kim Kardashian pun itu placenta akreta Jadi gini Kemarin ada beberapa artis yang cerita bahwa Saya waktu sesar itu Perdarahan banyak dan harus sampai Apa namanya lama Transfusi banyak Sampai angkat rahim gitu Ada artis Ya saya enggak sebut nama ya Kemarin yang memang bercerita Jadi Masyarakat sekarang lagi aware nih Apa sih placenta akreta Placenta akreta itu placentanya Ari-arinya lengket Masuk ke bekas sesarnya Enggak mesti bekas sesar sih Ada bisa bekas operasi rahimnya Nomektomi dan sebagainya Jadi kita bisa detect Placenta ini Apa kalau dokter kandungan biasa Enggak bisa Mungkin tidak sedetail Veto maternal Nah kalau misalnya nanti Placentanya di bawah Nanti kita hitung dok Apakah memang ada Pembuluh darah yang masuk ke Kandung kemih enggak Bagaimana nanti Apakah bisa dikerjakan sesar biasa Atau memang harus Metode khusus Metode khusus Begitu dok Kalau misalnya orang sudah siap dari awal Itu mesti outcome nya akan lebih baik Daripada yang datang tiba-tiba Perdarahan Di oper kanan kiri Akhirnya ya Enggak ketolong Kan gitu Jadi bisa Enggak mesti harus dari janinnya Tapi kan kita dari komponen-komponen Misalnya ketubannya Nanti kalau banyak itu harus bagaimana Atau yang kembar dok Kehamilan kembar itu mestinya seneng banget ya Oh bayinya dua Atau bayinya tiga gitu Tapi sebenarnya masalah yang di dalam itu juga Banyak mungkin Apakah makanannya ini mencukupi Untuk kedua janin Atau ketiga janin Perkembangannya Apakah seimbang Selaras Nanti satunya besar Satunya kecil Itu banyak ya dok Banyak sekali sekarang Apalagi sekarang kan teknologi kedokteran Semakin berkembang Jadi banyak yang bayi tabung Biasanya kalau bayi tabung ini kan Telornya matang berapa Ditanam berapa Kalau ada dok yang matang enam gitu Tapi yang jadi tiga Nah otomatis yang jadi Ini pun kan kita harus mengevaluasi ya Harus monitoring Iya monitoringnya bagaimana Ini bener nggak telurnya yang Ini baik nggak Atau bisa nanti terjadi Apa komplikasinya gitu Itu tugasnya dari Veto Menghantarkan sampai akhir dok Oke Jadi bahkan kehamilan dengan janin lebih dari satu aja Itu juga termasuk beresiko ya dok Beresiko tinggi Bagi janin maupun bagi ibunya sendiri Betul sekali Jadi untuk sobatku yang kebetulan Mendapatkan anugerah ya dok Iya Seneng banget ya Lucu ya dok Yang lihat tuh seneng gitu Iya Pengennya sebenarnya anak kembar ya Tapi begitu Sekali merocot dapat dua Oh iya Gak usah tiga Langsung ya Langsung dapet tiga Iya Tapi itu ibunya yang important loh Doa kan langsung Resikonya perdarahan Resikonya preeklamsi gitu Tapi jangan takut Dokter Veto tuh nggak terus nakut-nakutin Enggak loh Santai gitu Justru dengan Subspecialist Veto ini Dari awal bisa dikawal Di monitoring Sehingga kalau diperlukan upaya-upaya pencegahan Iya Bisa dilakukan sedini mungkin Sehingga outputnya nanti baik ya dok Baik bagi bayinya Juga bagi ibunya Iya Betul dok Baik Nah berarti manfaat screening Veto maternal ini Sebenarnya banyak sekali nih sobatku Iya Tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh dokter Nutri ya nih Mulai dari sisi ibunya sendiri Iya Dari lingkungan bayinya selama bayi ini dikandung ya dok Iya 9 bulan di dalam perut juga bagi janinnya sendiri ya dok Iya betul Baik Iya Dok mungkin nambah satu pertanyaan ya dok Boleh Apa dokter Akhir-akhir ini kan banyak terdengar juga dok Terkait dengan terapi menggunakan stem cell ya dok Stem cell ya dok Iya Atau yang bisa disebut juga sel punca Punca Iya Nah ini sebenarnya apa sih dok Ya ini banyak juga ya yang pengen tahu apa sih stem cell ini gitu ya Jadi stem cell ini sebenarnya sesuatu sel di dalam tubuh Atau sel punca ini yang bisa berproliferasi apa ya bisa menjadi bermanfaat untuk menjadi sel-sel lain yang bisa bermanfaat untuk tubuh di kemudian hari gitu ya dok Jadi yang bisa dari macam-macam sih sebetulnya tapi yang sedang dikembangkan ini adalah dari tali pusat gitu ya dok Kalau stem cell ini bermanfaatnya sebenarnya banyak sekali untuk di kemudian harinya dan apalagi kalau untuk ibu hamil ya ini kan Tali pusatnya Tali pusat itu ari-ari Tali pusatnya Nah itu ada yang panjang itu kortnya tali pusatnya ini nanti diambil di warton gelinya jadi ada kayak lapisan gitu dok yang melapisi tali pusat tersebut yang melindungi arteri pembuluh darah yang ada di situ nanti diambil di olah Kemudian sel-selnya ini bisa menjadi nantinya kalau dibutuhkan misalnya untuk patah tulang untuk jantung nanti bisa terapi penyakit-penyakit degeneratif ya stroke kemudian OA banyak ya dok ya masih Ini osteoartritis reumatoid ya peradangan sendi ya betul dok karena kalau sudah sepoh sudah apa ya sudah menjadi penyakit degeneratif itu kan banyak sekali yang peradangan sendi cairanya kurang kemudian ya tadi ya stroke gitu Kebanyakan terapi-terapinya ini baru sedang dikembangkan untuk stem cell ini tadi pluripotent gitu ya istilahnya bisa berkembang untuk dia berproliferasi untuk menjadi sel-sel yang dibutuhkan untuk memperbaiki mungkin gampangnya begitu ya bisa meremajakan sel-sel mungkin nah gitu bisa memperbaiki sel-sel yang nantinya sudah fungsinya menurun jumlahnya juga menurun termasuk tadi peradangan di sendi ini kalau sudah yang yang ini kan perlu sekali ya daripada sampai harus ganti platnya apa ganti lututnya ya kan dok sekarang banyak seperti itu betul-betul dok jadi kalau ari-ari atau placenta itu kan biasanya setelah lahir dia lepas kecuali kalau placenta kreta tadi ya dok nggak bisa lepas kalau yang lepas biasanya terus dicuci bawa pulang sudah terus dikubur gitu ya dok ya dikubur atau di larung iya betul kalau keguguran itu biasanya di larung atau ya tergantung kepercayaan masing-masing nah itu kalau misalnya memang mau dimanfaatkan untuk stem cell nya itu kan sebenarnya tali pusatnya itu nanti yang diambil enggak terlalu banyak sih dan itu yang paling banyak dikembangkan sekarang untuk tali pusatnya tersebut nanti baru disimpan ke banknya bank cell bank cell nya itu tadi iya baik dokter nutria terima kasih banyak untuk penjelasannya dok sangat detail dan sangat menarik sama-sama semoga bermanfaat juga bagi para sobatku sekalian dan bagi para sobatku yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dokter nutria ada di klinik rumah sakit dokter unsolo baru setiap hari Senin Prabu dan Jumat mulai pukul 15.30 dan untuk sobatku yang ingin berkonsultasi lebih lanjut khusus untuk kasus fetomaternal bisa menemui dokter nutria di klinik eksekutif rumah sakit dokter unsolo baru setiap hari Selasa dengan perjanjian nanti sobatku bisa langsung kontak ke nomor yang ada di bawah ini dan bagi sobatku yang masih ingin ingin mengenal lebih jauh tentang sel puncak saksikan perbincangan kami sesaat lagi stay tune ya selamat menikmati sobatku kali ini saya telah ditemani oleh Ibu Ira Gavar selaku Country Manager Cryocourt Indonesia dan kita akan sedikit berbincang-bincang lebih dalam lagi mengenai sel puncak atau yang sering dikenal dengan stem cell Ibu Ira selamat sore selamat sore dokter apa kabar Bu terima kasih sudah mengundang kami Alhamdulillah baik baik ya sehat selalu sehat sehat terima kasih baik ya dokter sehat juga ya sehat sehat oke kalau biasanya kita menggunakan bank ini seringnya dari kecil nih bahkan ya Bu kalau nabung uang di bank gitu betul ternyata sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi kedokteran ada juga bank yang disebut sebagai bank sel untuk menyimpan sel-sel tubuh ya Bu Ira nah mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bu kepada para sobatku sekalian sebenarnya bank sel ini mendapat sel yang akan disimpan ini sumbernya dari mana sih Bu oke jadi kita mulai dari kata-kata bank dulu ya karena bank itu betul kata dokter bahwa bank itu selalu di asosiasikan dengan tempat penyimpanan dan itu betul gitu ya dan kami dikenal sebagai bank stem cell atau bank sel punca dan itu berarti yang disimpan adalah sel punca gitu kan dan itu betul namun tidak sesederhana itu dok gitu karena kalau bank atau penyimpan itu sebetulnya sudah proses akhir gitu karena sudah disimpan ketika sampai ketika diperlukan gitu namun sebetulnya proses yang yang dilakukan atau service yang dilakukan oleh cryocard itu bermula ketika baby baru lahir gitu ya baru lahir dan kemudian tali pusatnya dan darah yang ada di dalam tali pusatnya itu diambil oleh dokter objin tentunya diambil oleh dokter objin kemudian 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 baru nanti di taruh di wadah yang sudah disiapkan kami ketika klien sudah memutuskan untuk menyimpan dan udah menandatangani satu agreement dengan kami itu mereka kami berikan kit collection kit namanya untuk diserahkan ke dokter objinnya nah dari situ nanti sesudah ketika tali pusatnya sudah dipotong dan darahnya sudah diambil nah nanti mother blood atau darah dari ibunya juga diambil karena untuk memeriksa apakah memang bebas dari HIV 1,2 hepatitis B, hepatitis C, civilis dan kemudian virus HTLV dan kemudian juga CMV gitu jadi itu harus dipastikan juga seorang ibu bebas dari infektan tersebut gitu nah dari situ nanti akan diambil diserah terimakan lah ke tim kami misalnya kalau di unsolo baru nanti tim kami akan standby nih di kamar operasi dan kemudian di luar ya dan kemudian diserah terimakan oleh apa tenaga medis yang ditunjuk dan kami akan periksa gitu oh apakah memang ini sudah datanya sudah benar dan kemudian juga apa sudah sudah sesuai semuanya karena kita punya SOP semua sebelum dikirim ada SOP ketika dari awal sudah ada SOP semua karena itu semua akan mempengaruhi sebetulnya kualitasnya kan nah itu nanti diperiksa oleh tim kami dan kemudian dikirim ke Jakarta gitu nah itu collecting ya pengambilan nah kemudian nanti sampai di Jakarta tentunya akan diproses diproses di proses tentunya kami juga punya SOP punya prosedur dan juga punya ruang yang harus dipenuhi syaratnya nah itu ada ketentuannya tentuan GMP namanya ya ketentuan GMP yang ditetapkan oleh BIPOM kalau di Jakarta kalau di Malaysia tuh NPRA BIPOMnya nah itu semua sudah jadi semua disitu diproses dan kemudian baru disimpan nah itu jadi tidak sesederhana ambil simpan enggak tetapi ketika kita bicara proses juga wah panjang sekali sebetulnya gitu ada rangkaian proses sesuai dengan standar medis yang harus dipenuhi dulu ya Bu untuk mendapatkan sel-sel yang akhirnya nanti bisa disimpan di bank sel punca tadi ya betul dok dan tentunya ketika mau dipakai kita membawa manfaat gitu bagi penerimanya gitu dan kemudian untuk cryocard sendiri ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun berapa kemudian pusatnya dimana ya kebetulan tahun ini cryocard berulang tahun yang ke-20 gitu jadi kami sudah 20 tahun berkiprah di negara asalnya gitu negara asalnya di Malaysia tapi di Indonesia sendiri ada kantor? ada tentunya ada kami lab kami dan kantor pusat kami untuk di Indonesia ada di persetakan negara nomor 94 Jakarta ya? di Jakarta nah menginjak ke pertanyaan berikutnya yang sering menjadi penasaran gitu Bu buat para sobatku sekalian dan masyarakat awam kenapa sel punca ini dinyatakan baik? fungsi dari sel punca ini apa saja sih Bu? ya jadi dikatakan baik atau lebih tepatnya unik sih dok ya unik karena memang dia tidak sifat atau karakteristik dari sel punca itu sendiri memang tidak dimiliki oleh sel-sel yang lain gitu jadi ada tiga sifat utama gitu ya yang pertama adalah dia ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang didonorkan ya ke tubuh seseorang dia memiliki satu sifat yang apa memiliki satu sifat homing namanya homing tuh kayak kalau di apa namanya diasosiasikan kayak autopilot gitu dia akan mencari tempat sasaran dia untuk bekerja mencari sasarannya sasarannya itu apa? sasarannya itu adalah sel yang rusak sel rusak itu bisa karena penuaan bisa juga karena penyakit nah dia akan mencari dok gitu dan kemudian ketika dia bersarang di tempat dia harus bekerja nah disitu dia akan melakukan satu komunikasi dengan sel-sel di sekitarnya yang rusak namanya paracrine efek jadi dia akan mengeluarkan suatu bahasa tertentu di sekitarnya itu untuk ayo kita perbaikan melakukan perbaikan gitu ya nah ketika dia sudah melakukan komunikasi dan sel-sel sekitarnya sudah melakukan perbaikan jadi mungkin mengkoordinasi iya 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 betul-betul karena dia mengeluarkan sinyal kalau kita kan sinyal berkomunikasi suara nah dia tuh ada satu semacam namanya paracrine efek gitu dia mengeluarkan satu sinyal tertentu antar selnya gitu nah ketika sudah oke berbicara yuk perbaikan nah kemudian dia memperbanyak diri memperbanyak diri sudah dalam bentuk yang diregenerasi gitu sudah dalam bentuk sel sehat yang disehatkan masih remaja gitu ya bu diremajakan lah iya jadi menggantikan sel-sel yang entah tadi rusak karena usia juga bisa ya bu bisa bisa jadi memang selnya umurnya sudah tua betul jadi fungsinya menurun betul ini digantikan oleh sel punca ini yang memproduksi diri betul memperbanyak diri juga gitu ya bu iya 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 baik karena penyakit juga bisa gitu iya entah itu rusak karena tadi faktor usia sudah tua selnya atau rusak karena kondisi penyakit tertentu gitu ya bu Ira betul iya kemudian yang juga sering menjadi pertanyaan bu Ira sebetulnya sebetulnya apa bedanya antara sel punca alami yang didapat dari tubuh manusia dengan sel punca yang didapat dari makhluk hidup yang lain gitu contohnya bu oke karena beberapa berita kemarin juga sempat peredar pemberian sel punca yang berasal dari makhluk hidup yang lain ya bu Ira oke gimana bu ya jadi mungkin sedikit saya jelaskan dulu di awal bahwa sel punca itu untuk melakukan fungsi tadi gitu ya koming terus kemudian berkomunikasi dan perbaikan itu dia harus dalam keadaan hidup oke itu harus dalam keadaan hidup dan juga harus sama gitu jadi memperbaiki sel manusia seharusnya dengan sel manusia karena tentunya dokter tahu bahwa bentuk sel misalnya tumbuhan itu kan beda karakter selnya ya kan jadi harus dengan karakter yang sama gitu jadi sebaiknya dan memang juga didukung oleh penelitian bahwa sel punca untuk tujuan medis atau tujuan peremajaan di tubuh manusia itu memang selayaknya memang harus berasal dari manusia gitu cuman dari manusia kan macam-macam nih sumbernya dok ya kan ada dari tali pusat dari darah tali pusat kemudian juga ada dari sum-sum tulang ya yang mungkin yang konvensional kita tahu dari dulu lah dari sum-sum tulang terus kemudian dari lemak ya kan bahkan dari perifer juga kan bisa darah perifer dan bahkan dari pulpa gigi jadi dari gigi bungsu yang sudah apa copot gitu dari situ nanti bisa diambil bagian apa sel puncanya mengandung sel punca juga ternyata gitu tapi dari berbagai sumber sel punca ini sebenarnya adakah penelitian yang memang yang terbaik ini dari sumber yang mana gitu dok? ya tentunya yang terbaik yang kami baca clinical trial nya tentunya dari tali pusat kenapa? karena tali pusat itu sel puncanya sel punca yang primitif gitu yang belum punya karakter jadi dia fleksibel kayak anak bayi kan wah diterima lebih banyak orang kan daripada orang yang udah iya ya jadi diterima dengan lingkungan luar betul 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 ya jadi apa namanya mereka karena dia primitif atau naif kalau kita asosiasikan dengan obat dia itu kalau primitif jadi kemungkinan untuk ditolak itu kecil jadi ketika di donorkan reaksi penewakannya relatif kecil dibandingkan dengan misalnya transplantasi dari sel-sel yang sudah dewasa yang sudah punya karakter gitu kan nah itu kurang lebih sih gambarannya nah berarti kalau tadi disebut dari Bu Ira berdasarkan clinical trial memang sel primitif yang didapatkan dari tali pusat ini bisa sangat bermanfaat gitu ya Bu Ira betul 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 untuk terapi penyakit apa saja sih Bu sejauh ini yang sudah bisa dikerjakan ya jadi saya juga menyatakan disini berdasarkan dari referensi atau clinical trial yang saya baca memang kalau yang sudah lama atau kalau di medis sudah standar itu hematopoietic stem cell itu untuk transplantasi penyakit-penyakit kelainan darah gitu kan jadi misal seseorang terkena keganasan gitu kan seseorang terkena keganasan darah ya dan kemudian tentunya sel-sel yang rusak atau sel-sel kanser itu tetap harus dimatikan dulu ya kan dibersihkan dulu nah nanti ketika dia sudah bersih dari sel kanker sel punca yang bekerja untuk menumbuhkan sel-sel baru tersebut gitu nah itu untuk darah untuk kelainan darah nah bahkan di Malaysia sendiri di pusat kantor pusat kami sebetulnya banyak sih case nya ya namun nih yang case yang kami apa namanya sampaikanlah ke publik karena itu bagian dari CSR kami waktu itu adalah kasus thalassemia sebetulnya jadi kasus thalassemia sel punca dari darah tali pusat adiknya itu digunakan untuk transplant ke kakaknya gitu dan itu berhasil dan kakaknya bisa tumbuh menjadi anak yang normal gitu Bu Ira mungkin selain penyakit karena kelainan darah tadi apakah ada jenis penyakit lain nih yang bisa menggunakan sel punca ya ya jadi memang tadi saya sampaikan bahwa ada untuk kelainan darah ya seperti misalnya keganasan darah dan kemudian juga ada thalassemia misalnya yang sudah dikerjakan di Malaysia jadi kami juga sudah ada menangani kasus-kasus misalnya stroke ya kemudian diabetes ya osteoartritis jadi apa pada usia yang ia adangan dan pengapuran sendi ya betul pengapuran dan sendinya kan memang sudah sudah apa namanya sudah faktor usia ya itu kan sulit berjalan dan nyeri nyeri sendi nah itu juga bisa menggunakan stem cell dan kalau pada anak yang tubuh kembang itu sudah ditangani ini namanya cerebral palsy ya penyakit cerebral palsy jadi itu juga sudah bisa ditolong dengan stem cell paling tidak memang diperbaiki ya karena setiap untuk stem cell saya sampaikan disini tidak tidak selalu ya tidak bisa diharap sembuh total gitu ya karena memang khususnya yang yang berkaitan dengan mesen kimal gitu ya itu masih berjalan proses trial nya clinical trial nya jadi setiap orang memberikan respon yang berbeda tetapi itu sudah menjadi solusi gitu sudah ada improvement nya namun setiap orang berbeda-beda improvement nya nah jadi pada terapi stem cell di awal dari awal juga ekspektasi dari pasien juga tetap harus di manage gitu dok ya dari awal kita harus sampaikan bahwa ini bukan penyembuhan total tetapi ada improvement gitu nah berarti untuk manfaat sel punca sendiri sebetulnya banyak ya bu dan tidak hanya untuk yang bersangkutan berarti ya Bu Ira betul ya kembali lagi yang untuk darah sebetulnya bermanfaat untuk keluarga inti sih karena yang sel punca darah itu darah tali pusat itu memang untuk kecocokan atau ditransplantasikan tanpa menimbulkan penolakan itu harus ada kecocokan HLA namanya jadi mungkin sebagai gambaran kalau kita transfusi darah kan harus ada kecocokan golongan darah kan tapi kalau untuk transplantasi itu harus ada kecocokan HLA gitu nanti dokter lah yang menentukan gitu kan dari karakter dari HLA berapa nih yang harus cocok gitu kan nah itu semua dokter lah yang menentukan tapi intinya itu akan bermanfaat ke kerabat dekatnya karena semakin dekat kerabatnya kemungkinan cocok semakin besar semakin tinggi ya sebagai contoh ke orang tuanya itu probabilitas cocoknya itu 50% terus ke kakek neneknya ke atasnya lagi 25% gitu kan terus ke saudara kandung 25% tapi kalau untuk dirinya sendiri sih cocok pasti 100% karena dari dirinya untuk dipakai kepada dirinya lagi gitu jadi itu harus ada catatannya sih memang gitu tetap meskipun ada hubungan genetik atau kedekatan genetik harus dicek HLA nya gitu nah untuk penyimpanannya sendiri nih Bu apakah ada expirednya atau gimana Bu? oke oke jadi perlu saya ceritakan juga bahwa kami itu menyimpan dengan teknik cryopreservasi namanya jadi di dalam nitrogen wap cair minus 190 derajat celcius gitu jadi itu dibikin dorman gitu nah teknik itu sebetulnya bukan teknik baru kalau untuk penyimpanan karena digunakan juga sudah lama untuk penyimpanan misalnya sel sperma dan sel telur untuk misalnya bayi tabung dan itu kan sudah terbukti ya bahwa itu memang efektif untuk menyimpan sel-sel hidup gitu jadi sebetulnya tidak ada batasannya gitu jadi selama standar penyimpanannya bisa terpenuhi gak ada expirednya gitu ya? ya kurang lebih sih dari itu yang saya tahu nah bagi para sobatku yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengambilan dan penyimpanan sel punca yang didapatkan dari tali pusat maupun dari darah tali pusat nanti bisa langsung kontak aja ke nomor yang tercantum di bawah ini dan informasi bagi para sobatku sekalian yang ingin melahirkan di rumah sakit dokter unsolo baru kami juga bisa menyediakan pengambilan darah tali pusat untuk sobatku simpan di bank sel punca bank sel dari sel punca merupakan salah satu investasi kesehatan yang berharga bagi keluarga dengan satu kali proses pengambilan yang mudah dan bisa disimpan seumur hidup dari Garden Hospital Rumah Sakit dokter unsolo baru saya dokter Johana bersama dengan Bu Ira kami undur diri salam hangat selalu dari kami dan salam teduh untuk sembuh selamat menikmati sedang menikmati seolah seolah naikmati seolah seolah seolah